Orangnya sangat dewasa, sangat ngomong banget ke Unge, sahabat baiknya Unge, dan dewasa dan ramah ya, gak pernah kita lihat emosinya meledak sekalipun. Dengar kabar ini dari siapa dan kapan? Oke, mendengar kabar ini, langsung dari manajernya Unge, karena memang kebetulan seharusnya ada jadwal latihan kan siang ini gitu, penampilannya dia, tapi, ya dengar tadi siang. Sampai syok gak sih, kan ini mendadak juga. Ya kaget, kita semua pasti kaget, karena kan yang kita tahu asraf itu kan masih sangat muda dan sangat sehat gitu kalau kita lihat, pasti, ya kaget tuh pasti kaget. Sebagai sahabat, gimana sih menguatkan Unge? Ya, kita teman-temannya Unge, teman-temannya asraf juga, berharap sih Unge bisa ngelewatin ini ya, ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-teman yang palingan bisa ajak ngobrol, wapankun dia butuh, kira-kira kayak gitu sih. Susok asraf sendiri dimana? Susok asraf sendiri, wah asraf itu di mata saya orangnya sangat dewasa, sangat dewasa, sangat baik. Terakhir juga sempat bantuin gue beberapa kali juga. Jadi, pasti teman-temannya pasti sangat kehilangan situasi itu. Terakhir ketemu KPC, kenangan aja. Kenangan aja dulu? Kita ngobrol tentang konsernya. Hal yang diingat dari asraf sendiri, seorang hari apa sih yang diingat dari asraf? Oke. Seperti yang tadi saya bilang, yang kita tahu itu asrafnya orangnya sangat dewasa, sangat ngomong banget ke Unge, sahabat baiknya Unge. Dan dewasa dan ramah ya, gak pernah kita lihat emosinya meledak sekalipun. Jadi, pasti banyak yang kehilangan sih dan kangen gitu. Oke? Oke. Beres? Terima kasih. Jangan lupa ya. Eh, doanya. Doanya? Ya, doanya sama kita semua. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya.